Intro Oke, Sobat Bidora Channel Terkait penyelenggaraan Liga Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022 Hari ini kita telah memasuki tahapan technical meeting Dan diikuti oleh 4 tim putra dan 2 tim putri Dan telah diselesaikan berdiskusi tentang Membicarakan tentang peraturan khusus pertandingan linus Yang juga dari sesuai regulasi nasionalnya Dan telah disepakati berbagai hal yang Untuk menunjang jalannya pertandingan linus Ini linus kedua yang diselenggarakan oleh NTT Dalam kurun waktu hingga 2022 Dan ini turnamen bergensi yang bisa dilakukan Dilaksanakan oleh AFP NTT Yang merupakan seri provinsi Yang nantinya pemenangnya akan berlaga Di seri regional di Kalimantan Timur Kita harapkan dari linus ini akan hadir tim putsal Minimal bisa menunjukkan bakat dan Kemampuan dari anak-anak NTT Anak-anak kupang putsalnya Dan kita harapkan kita doakan bersama Agar bisa berbicara banyak nanti di seri regional Bahkan mungkin bisa dimungkinkan untuk kita bisa berada di Liga Pro Karena harus kita akui bahwa perkembangan futsal sekarang di NTT sudah sangat baik Dan Kemampuan anak-anak NTT untuk bermain futsal juga sudah memiliki kualitas yang sama dengan di luar dari NTT Bahkan di provinsi-provinsi yang lain Untuk itu untuk linus ini diharapkan agar para pecinta futsal di kota kupang dan sekitarnya Bahkan NTT boleh meluangkan waktu dan kesempatan untuk menonton Sebagai bagian dari memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ini Sehingga animo dan semaraknya futsal di kota kupang Khususnya dan NTT pada umumnya kita lebih jairahkan lagi Untuk itu Selamat kami Panikia mengharapkan dukungan dari seluruh pihak pencinta futsal Untuk mari kita sukseskan Liga futsal Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 Jaya Ya baik Selamat malam Perkenalkan saya perwakilan dari AFKAB TTO Baik saya disini Sedang menghadiri TM Untuk pertandingan Liga Nusantara seri provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggapan saya mengenai TM pada malam hari ini TMnya cukup jelas Dan peraturan-peraturannya Seperti pertandingan-pertandingan besar di luar Dalam pertandingan Liga Nusantara ini juga cukup bergensi Dan memperbuatkan hadiah sangat besar Dan pada TM malam hari ini terdapat empat tim Empat tim putra dan dua tim putri yang resmi Kami dari perwakilan AFKAB TTO Sangat Sangat senang dengan 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 acara TM pada malam hari ini Yang sangat ramah Yang sangat ramah dan pengurut-pengurutnya juga Bisa menerima kami dengan baik Begitu tanggapan saya untuk TM pada malam hari ini Selamat malam semuanya Pernahkah nama saya Yusuf Maulana Perwakilan dari HMN Ritsky Menjadi anggota Liga Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur Menanggapi hasil technical meeting ini tentunya sangat baik sekali Kita mensatukan persepsi Baik peserta maupun penyelenggara Agar tidak terjadi misi komunikasi pada saat terselenggaranya Pelaksanaan Liga Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2022 Semoga acara ini bisa berjalan lancar Sukses dan tentunya bisa menjadi wadah Untuk ke depannya Dan tentunya bisa berbicara banyak Bahwa pembinaan HMN Ritsky Bisa berbicara prestasi Terima kasih Selamat malam Sehat selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton